Keracunan masal terjadi usai puluhan warga menyantap makanan di acara buka bersama di Masjid Atin, DRT1 RW1 Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Maret 2022 lalu. Mulai Minggu 1 Mei 2022 Dinihari, puluhan warga yang hadir dalam acara buka bersama tersebut mengalami gejala keracunan seperti pusing, mual, muntah, dan diare. Total 90 warga menjadi korban keracunan, bahkan satu orang sampai meninggal dunia akibat gejala keracunan tersebut. Beberapa di antara warga yang menjadi korban sempat menjalani pemeriksaan kesehatan di sejumlah fasilitas kesehatan di daerah setempat seperti di RSUD Dr. Muardi, kemudian Rumah Sakit Dr. Owen Kandang Sapi, maupun Rumah Sakit Kustati. RT1 RW1 Sumarno menjelaskan nasi boks yang disuguhkan dalam acara buka bersama tersebut berisi ayam bakar, kemudian lalapan, buah semangka, dan teh hangat yang dibuat oleh warga setempat yang masih jamaah dari Masjid Atin. Pembuat nasi boks tersebut sudah dibawa ke Polsek Jebres untuk dimintai keterangan. Polresta Surakarta telah menyinta beberapa sampel makanan yang diduga mengakibatkan keracunan masal di Kelurahan Pucang Sawit Jebres, Kota Solo. Kapolresta Solo, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menuturkan, sampel tersebut nantinya akan dikirimkan ke Laboratorium Forensik atau Labfor Polda, Jawa Tengah. Pengiriman sampel makanan ke Labfor, Jawa Tengah dilakukan untuk pemeriksaan kandungan di dalamnya. Selain itu, polisi juga telah meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa warga RW1 Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Solo, termasuk Panitia Acara Buka Bersama. Kasus keracunan masal di Kelurahan Pucang Sawit tersebut diduga merembet ke daerah lain. Tepatnya di RT2 RW5 dan RT3 RW6 Dusun Kericikan, Desa Rejo Sari, Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar. Kapolsek Gondang Rejo, Ibtu S. Widiat Moko mengatakan, ada 17 warga yang mengalami keracunan masal di kawasan tersebut. Warga mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi nasi boks dari seseorang yang sebelumnya sempat menghadiri acara buka bersama di Masjid Atin di Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Solo pada Sabtu 30 April 2022. Kapolsek Gondang Rejo, Ibtu S. Widiat Moko mengatakan beberapa isian nasi boks yang diduga menjadi pemicu. Terjadinya kasus keracunan masal tersebut telah diamankan dan dikirimkan ke unit reskrim Polres Karanganyar.